Makanya di Tarim hadurah maut Yaman tak di asfal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh asfal. Aku pasti kalau mau bicara itu ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali. Walinya kalau jalan nggak pernah pakai sendal. Karena seperti berjalan di atas tanah yang suci. Debunya wangi. Hembusan pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu Yatarim Yatarim. Baldatul Awliya. Yatarim 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 Yatarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat tapi itu lagu. Yang diciptakan khusus untuk kota Tarim. Yaitu yang ada di negara Yaman begitu ya. Kalau memang Tarim itu negara apa? Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku nggak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi, nggak percaya. Ya mak yang buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu. Sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah gitu ya. Debunya wangi, mereka kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Kalau debu di Indonesia itu kan membawa penyakit gitu. Kalau debu di, apa ya, debu di Tarim itu kan wangi. Kalau debu di Indonesia itu kan bikin sesak dada gitu. Yaudah lah pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya. Nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya. Punya muhibin di sini. Kalian di ilum-ilumkan, di ilum-ilumkan, enak hidup di sini. Tapi yang dibicarakan Tarim, 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 Tarim. Yaudah pulang saja ke Tarim gitu loh. Pulang saja ke Tarim. Ya, pulang. Kami ikhlas lahir betin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka. Pulangkan mereka ya Allah ke kota, ke negara asalnya. Hidupkan mereka di kota Tarim. Daripada siang malam, Tarim, Tarim, Tarim. Seramah, Tarim, Tarim, Tarim. Lah, bikin asal. Di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Nggak ada yang tumbuh kumis. Kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di boks pendingin. Emang sih paling bohongin. Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim. Tarim itu kan awal mulat kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman. Itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali. Dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelesihi sejarah umum yang kita ketahui. Bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu ada, bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau awliya-awliya dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziaroh ke Tarim akan merubah. Merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi maswar. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampingan kalau ke Tarim itu jangan belajar, gak usah belajar, jaga hati saja pak. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, Syekh Syawari Utarim, Syekhu Man La Syekhullah. Ya, ganggang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam talam salaf dikatakan, Habib Al-Ibn Syahab itu, Ain Utarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim. Gak pernah keluar. Hatta haji dan umroh, umroh gak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Beliau keluar dari kota Tarim, dua hal saja. Ziaroh Nabi Hud dan hadrohnya Habib Ahmad bin Zendihautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh, enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau gak haji, gak umroh? Beliau mengatakan, Aku cium, Baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Fagih Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, Baladun toba maskanuha walha rabbur rahim. Fa'idha sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia tarimu. Ya, suruganya dunia itu tarim parahat. Walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim, semoga bisa ziaroh. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini. Bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur. Gak ada siapa-siapa. Makanya dia abadikan, lalu diukir di sini tulisan hadisariah al-latirat al-muslim. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di tarim ini. Tiangnya aja. Luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini. Ada lagi sebenarnya di masjid Bafatul. Jadi sir Bafatul juga ada yang kayak begini. Marhabat, marhabat. Bayinya yang ada di kota tarim, bayinya, bayi. Itu sudah jadi wali. Di tarim itu, mayuhammim syariboh illa wagodomukasif. Gak tumbuh komis, kecuali, sudah apa? Jadi wali. Bisa baca artinya orang. Itu kota tarim. Pendodoknya, laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Makanya di kota tarim itu... Ada dua golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib, atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir, kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah tercoreng namanya. Maka, kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa, yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabi Taha'alawiah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib. Bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu, karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad, sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan, dan sebagainya, karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya. Ada Habib yang seperti itu. Ada, gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya, dan berusaha untuk mencatat nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya, dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu, di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat, bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad, atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad, adalah dengan mencintai keluarganya.